Akidah itu apa yang diakini oleh seseorang? Akidah itu apa yang diakini oleh seseorang? Saya keren yang perlu dicatat, nanti bisa dicoba. Banyak yang sudah saya susun tinggal nanti menjadik, bisa ganti menyampaikan di teman-teman. Banyak yang bisa materi-materinya tinggal menyampaikan. Jadi itu, jadi yang diakini, keyakinan itu merupakan perbuatan hati. Jadi bukan perbuatan, tapi perbuatan hati yang kita ada tahu. Yaitu kepercayaan hati dan pembenaran sesuatu. Jadi keyakinan dalam hati dan pembenaran sesuatu yang membenarkan juga hati. Leshan mengatakan hati membenarkan, aman raksahakan, itu yang disebut dengan iman mungkin. Jadi, kalau ma'akidah secara sati adalah, yaitu, rukun iman ini. Rukun iman. Amanubillai wa malaikat wa kitabwi wa rusuhi wa yomilafid dan seterusnya. Ini disebut sebagai rukun iman yang tidak jelas. Saya tak berhubung pada. Sebenarnya ada lagi dua, etikodiyah dan amaliyah. Lalu etikodiyah itu apa? Hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Hal-hal yang berhubungan, hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Misalnya seperti etikod terhadap rukun biya Allah dan kuat-kuat beribadah kepadanya. Juga berhubungan terhadap rukun iman yang lain. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan tata cara amal. Karena semuanya keyakinan dalam hati. Semua adalah keyakinan dalam hati. Itu disebut dengan etikod. Etikod jadi dengan rukun biya Allah. Artinya keberadaan Allah. Kemudian kewajiban beribadah kepadanya. Kalau kewajiban beribadah kepadanya berarti uruhiyahnya. Itulah sebabnya Allah memutus para Rasul. Allah menurunkan kitab. Allah menurunkan syariah itu agar beribadah kepadanya. Dan terhadap rukun-rukun yang lain. Yang ini disebut adalah asli atau pokok agama. Lalu yang kedua adalah amaliyah. Segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Seperti sholat, zakat, kuasa dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Dan itu semuanya sudah ada tata caranya. Kita tidak boleh membuat cara sendiri. Itulah yang disebut dengan amaliyah. Nah ini yang disebut dengan cabang agama atau kurungnya. Jadi, maka hal ini disebut uriah ya. Cabang agama hal ini disebut demikian karena dibangun di atas ketikodia atau pokok agama. Jadi, amaliyah itu dibangun di atas ketikodia. Kalau ketikodia itu adalah pondasi, bangunan atasnya itulah yang disebut dengan amaliyah. Maka seperti sholat, zakat, kuasa dan hukum-hukum amaliyah yang lain itu ini. Yang termasuk amaliyah yang berdiri di atas ketikodia. Lalu ini, hubungan ketikodia dengan amaliyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar-tidaknya ketikodia. Jadi, benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar atau rusaknya ketikodia. Maka, akidah yang benar adalah fundamental bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Ini jadi itu hubungannya. Jadi, orang itu benar atau tidaknya dalam beramal, kalau etikotnya salah, keyakinan salah, itu berarti amaliyah yang di atas sudah dipastikan pasti salah. Itu berikutnya. Nah ini, itu yang ayah bilang lakuran bahwa karya kiriko alobi bahaya amal-amalan sholikan walayusrik biibadati rohbi akadah. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka jala ia mengerjakan amal sholik dan jangan ia mempersebutkan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Di situ ada tekanannya walayusrik biibadati rohbi akadah. Di situ tekanannya. Dari dalam beribadah tidak menyebutkan apapun, dengan siapapun, dengan apapun. Orang yang berharap, berpenuh dengan amal. Orang yang demikian itu layak. Dengan ketipatnya, dengan akidah. Dan sesungguhnya telah diwanyakan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersebutkan Tuhan, saya akan menghapuslah amal-amu. Dan betulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yang beribadah dengan sirik. Tadi kalau kita mengamalkan satu ibadah, kemudian amal kita sirik, tentu tidak akan terhapus. Tidak akan terhapus seluruh amal. Kalau misalkan jelas, Islam itu dibirikan atas timah dasar. Zakat, sholat, zakat, kuasa, bu, dan haji. Dan kesimpulannya, kesimpulannya, kalau sahnya ada di hadu ala ilaha illallah wa sallu'ana muhammad rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah perusahaan Allah. Maka secara-cara kita ilaha illallah yang diartikan Allah ma'udha bidakin ilah Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah ya. Jadi, gitu. Maka kita ini harus belajar supaya kita mengenal akidat yang sohbet tadi. Kalau tidak, lainnya kita juga tidak bisa mengajarkan kepada generasi yang lain. Jadi, itulah akibatnya kalau kita tidak ada yang mau belajar, tidak mau mengajarkan, tidak ada perhatian. Jadi, akan muncul generasi yang tidak mengenal akidat yang benar. Good night.